Oke, ini pembahasan pertama terkait pengetahuan kuantitatif SNBT 2024 yang gue ambil dari simulasi. Ya, nanti ke depannya akan ada playlist-playlist PK ataupun PM dari soal simulasi SNBT 2024. Yang pertama ini PK, materinya terkait fungsi kuadrat. Diketahui nilai minimum fungsi kuadrat adalah minus 8. Berarti ini adalah titik puncak kurva pada sumbu Y. Jadi, arti dari ini adalah titik puncak kurva pada sumbu Y. Eh, sorry. Titik puncak kurva pada sumbu Y. Dan grafik tersebut melalui titik minus 1,0 dan 3,0. Berarti di sini grafik atau kurva memotong sumbu X di dua titik yang berbeda. Juga grafik tersebut melalui titik 4,4,B. Nah, kita sketsa ya. Kita buat sketsa dari si kurva ini seperti apa. Ya, kita lihat ya. Nah, katanya di sini minus 1,0 dan 3,0. Ya, ini minus 1 di sini. Nah, 3 di sini. Nah, kita mulai gambar ya. Dan titik puncaknya di minus 8. Min 8 ya di bawah sini lah kurang lebih ya. Ya, kira-kira di sini. Ya, kita gambarkan ya. Ya, kalau nggak pas ya maklumin lah. Hanya sketsa. Ya, ini kayak gini kira-kira. Nah. Ya. Jauh. Ya, ini harus digeser titiknya. Nah, ini di sini ya teman-teman ya. Nah, terus dia melalui titik 4,B. Nah, di sini 4,B. Nah, ini adalah 4. Sini B-nya. Yang kita nggak tahu ini berapa. Ini minus 8 ya. Nah, ini adalah sumbu simetrinya. Sumbu simetri adalah sumbu yang membagi kurva menjadi 2 bagian yang sama besar. Artinya, sama saja seperti titik puncak kurva pada sumbu-sumbu X. Jadi, yang perlu diketahui istilah-istilahnya adalah nilai minimum fungsi itu sama dengan titik puncak pada sumbu Y. Lalu, sumbu simetri itu adalah titik puncak pada sumbu-sumbu X. Itu ya. Nah, mari kita mulai kerjakan. Kita lihat. Dia diketahui melalui sumbu X atau memotong sumbu X di 2 titik. Maka, kita bisa menggunakan bentuk fungsi kuadrat yang berikut. Jadi, kurva memotong sumbu X di 2 titik. Ya, berarti di sini F X sama dengan A dikali X min X1 dikali X min X2. Di mana X1 dan X2 ini adalah titik potongnya. Dan A merupakan suku, ya, koefisien ya. Koefisien dari X kuadrat. Ya, kan bentuk fungsi kuadrat kan F X sama dengan A X kuadrat plus B X plus C. Nah, jadi A itu di situ. Dan fungsi A sebagai identitas bahwa kurva apakah nanti dia akan menghadap ke bawah atau ke atas. Gitu ya. Kita substitusikan. Jadi, di sini F X sama dengan A dikali X min X1-nya berarti di sini min 1 ya. Nah, ini X1. Itu min 1. Ya, X min X2-nya adalah 3. Maka, F X sama dengan A dikali X plus 1 dikali X min 3. Nah, kita stop sampai sini dulu. Ini kita sebut sebagai persamaan yang pertama. Ya. Nah, kemudian F X itu, itu kan sama dengan Y ya. Dalam fungsi F X itu sama dengan Y. Jadi, bentuk ini juga bisa, boleh aja, kita tuliskan sebagai Y sama dengan A dikali X plus 1 dikali X min 3. Jadi, persamaan satunya bisa seperti ini atau bisa juga yang atas. Boleh gitu ya. Nah, sekarang kita ke sumbu simetri. Atau X gitu ya. Atau si X-nya. Kita lihat. Nah, diketahui memotong min 1,0 dan 3,0. Berarti, sumbu simetri Ya, sumbu simetri itu bukan hanya berupa X sama dengan min B per 2 A. Jadi, mencari titik puncak pada sumbu X itu banyak cara. Nah, salah satunya ini. Itu dengan metode sumbu simetri. Sumbu simetri itu berarti kan ada di tengah-tengah antara X1 dan X2. Tengah-tengahnya ya sama kayak kita mencari rata-rata dari median gitu ya. Jadi, sumbu simetri itu Xp sama dengan ya. X1 plus X2 dibagi dua. Jadi, sama kayak mencari rata-rata gitu. Ya, Xp sama dengan X1-nya adalah min 1 ditambah X2-nya adalah 3 per 2. Berarti di sini 2 per 2. Berapa? 1. Berarti, kurva berada titik puncaknya di 1, min 8. Gitu. Nah, lanjut. Kemudian titik puncak 1, min 8 ini kita substitusikan ke sini. Gitu. Ya, di mana Y-nya menggunakan Y titik puncak. X di sini menggunakan X sumbu simetri atau X titik puncaknya. Jadi, Y sama dengan A dikali X plus 1 dikali X min 3 ya. Kita substitusikan min 8 sama dengan A dikali 1 plus 1 dikali 1 min 3. Min 8 sama dengan A dikali 2 dikali min 2. Berarti min 8 sama dengan min 4 A. Gitu ya. Nah, berarti kedua ruas dibagi min 4, maka hasilnya adalah 2. Kita dapat nilai A-nya 2. Nah, berarti sesuai ya bahwa kalau A-nya lebih besar dari 0, berarti apa? Berarti kurva menghadap ke atas. Gitu. Nah, kita lanjut pencarian berikutnya. Kita udah dapat nilai A. Kalau kita kembalikan ke bentuk fungsinya nilai A ini, maka kita akan mendapatkan bentuk FX sama dengan 2 dikali X plus 1 dikali X min 3. Berarti FX sama dengan 2 dikali X kuadrat min 2 X min 3. Ya, ayo yang belum lancar perkalian aljabar tolong diperlancar. Ya, biar bisa sat-sat-sat-sat. Ya, jadi FX sama dengan 2 X kuadrat min 4 X min 6. Ditanyain apa di sini? Ditanyain B-nya. Diketahui kurva melalui titik 4, B. Yaudah, 4-nya di X, B-nya di Y. Kita substitusikan. Jadi FX sama dengan Y. Ya, 2 X kuadrat min 4 X min 6. Nah, melalui titik 4, B berarti B sama dengan 2 dikali 4 kuadrat min 4 kali 4 dikurang 6. Jadi B sama dengan 16 kali 2 itu 32 min 16 min 6. Berarti 32 dikurang 22 berapa? 10. Berarti nilai B-nya adalah 10, 10 gitu. Jadi ini bukan jawaban gue, teman-teman ya. Kita pencet mouse aja. Jadi ini jawaban yang benernya. Itu 10, 10. Berarti titik ini nih misteri terpecahkan. Bahwa ini adalah titik yang dilalui itu 4,10. Ya, mantap! Ya. Terima kasih.